selamat menikmati 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 kamu, tapi itu dia dia ingin kembali lagi dengan kamu ya, ketika dia melihat kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu sendiri aku lihat disini memang dia belajar sabar dalam langkahnya dia dia menanam kembali rasa percaya dirinya dia untuk bisa kembali lagi bersama tapi itu semua rencananya dulu ya belum bisa dia tunjukkan, belum bisa dia buktikan belum bisa ya karena hubungannya dia dengan karemik ini belum selesai ya, jadi si DM ini mencari cara untuk bisa melepaskan garmi mereka merasakan sun 3 of cups 4 of cups so aku lihat disini ada devil the sun 3 of cups and 4 cups dan the bottom of the deck ada the full and the will the fortune the king of wands and the six of cups okay and the queen of wands akan ada komunikasi ya diantara kalian nih nanti dan dia coba untuk nekat ya ingin kembali lagi demi keberuntungannya dia ingin bisa union karena ada six of cups jadi merasa merindukan memori bersama kalian ya feminim ada the devil the sun 3 of cups and the 4 of cups penyesalan ya situasinya kecewa sedih dari perselingkuhan yang dia lakukan hanya untuk kesenangan sesaat bersama orang ketiga ataupun teman sehingga menjadikan kamu pilihan atau membuat feminim menunggu ya disini dan aku lihat memang kecewa sendiri dengan perselingkuhannya dia disini maskulin coba untuk bisa menyelesaikan sebenarnya tapi memang lambat energinya jadi dia coba untuk belajar sabar ya untuk bisa mengendingkan hubungan toksik ya ya sudah dia mulai dengan karmik ataupun orang ketiga demi keuangan pada akhirnya tidak ada kesuksesan yang dia dapat disini dia memang menanam harapan ru dengan obsesi ya dengan nafsu birahi dan terlalu percaya diri mungkin dia bisa terlalu ganteng cakep cantik gitu ya jadi terlalu percaya dirinya terlalu tinggi ya sehingga dia ingin menaklukkan siapapun ya dalam hubungan terutama yang menghasilkan keuangan disini disini si maskulin ini menanam harapannya itu dengan penuh daerah untuk bisa mendapatkan kesuksesan ya dan dia coba dia juga fokus kerja 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 ya karena dia ingin mengendingkan energi negatif ataupun hubungan toksik dengan karmik maskulin disini ingin membahagiakan diri ingin kembali lagi dengan feminim tapi masih disimpan tentang rencana dan juga tentang perjalanannya ataupun tentang langkahnya dia karena DM ingin bertanggung jawab apa yang sudah dia mulai dan mengendingkan hubungan yang penuh dengan dosa gitu ya dan juga efek dari ilmu hitam dan DM ingin mengendingkan hubungan toksik dan memulai kehidupan baru gitu ya ataupun dia memulai kehidupan baru dengan karmik ini bisa ya karena adanya efek dari ilmu hitam dan dijanjikan keuangan yang besar tapi ternyata tidak ada ya stuck tidak ada kemajuan tidak ada perubahan ya tidak ada kesuksesan dia dengan karmik dan DM disini merasa karmik ada orang ketiga demi keuangan dari orang lain dan DM cemburu melihat karmik bahagia dengan kehidupannya ya tentang perselingkuhan terus menerus pada pada akhirnya hubungan yang mereka mulai dari seksual dan juga keuangan ini stuck TM obsesi ingin kembali ke kamu ingin bersama lagi dengan kamu feminim dia obsesi ingin menumbuhkan rasa percaya dirinya dia dia coba untuk fokus dengan bekerja bekerja karena dia ingin union lagi dengan kamu itu rencananya dia dia memantau kamu dia melihat kamu sudah lebih baik lebih sukses lebih makmur tanpa dia disini TM merasa karmik ada orang ketiga demi keuangan pada akhirnya TM menyesal menjadikan feminim pilihan demi karmik dan dikecewa sendiri menanti cinta sejati dan dia tahu penyesalannya dia ini tidak akan berubah terutama dia kecewa tentang keuangan yang tidak ada kemajuan dalam hidupnya dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali ke kamu memulai lagi rasa penyesalan ada dalam dirinya kecewa dengan permainan tripartinya soulmate yes this is your soulmate calling in your soulmate your prayers information and visualization help bring you together and make the effort okay great love is worth taking let your friends help you chemistry you do self love so maskulin tau dia harus kembali kepada feminim mengembalikan rasa percaya dirinya ataupun kepercayaannya feminim ya karena dia merasa ya feminim lah cinta sejatinya dia dan ini memang sudah ditakdirkan ya mau tidak mau dia harus mengambil resiko membayar karmanya dia juga sendiri ya so dia merasa situasinya si maskulin ini mencoba minta bantuan kepada temannya untuk bisa mendapatkan chemistry ya dari kamu karena dia tau kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik ya dia merasa kamu adalah soulmate nya dia makanya obsesi bekerja 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 untuk bisa sukseskan lagi dan bisa sembuhkan lagi langkahnya dan kembali sama kamu tapi memang ini tidak bisa cepat ya karena energinya masih terhambat ada black magic jadi maskulin coba perlahan-lahan ingin memperbaiki energi negatifnya itu dengan berpikiran positif dan juga coba untuk mengendingkan hubungan dia dengan karmik secepatnya insyaallah ya so aku harap ini bisa reswani buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share channel aku laki trot ms noski piklan thank you so much guys and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.